Berdasar sejumlah penelitian, alergi ini sulit disembuhkan. Namun bukan berarti tidak bisa dihindari. Benar sekali. Ada banyak cara untuk acara alami untuk mengurangi resiko timbulnya reaksi alergi. Yaitu dengan mengenali faktor pemicunya, mengurangi paparan pencetusnya, dan tentunya dengan senantiasa terapkan pola hidup sehat. Ada banyak cara alami dan sederhana untuk cegah timbul atau reaksi alergi, termasuk pada anak. Di antaranya dengan menjaga kebersihan rumah. Perang dengan debu juga bisa dilakukan dengan menghindari penggunaan perabotan rumah yang mengandung bulu-bulu panjang, karena debu dan tungau dapat bersarang di dalamnya. Sebaiknya pilih perabotan berbahan kayu dan kulit. Pada material ini, debu tidak mudah melekat, serta lebih mudah diversikan. Perhatikan pula sirkulasi udara di dalam ruangan. Dan dengan menjaga lingkungan rumah tetap bersih, itu bisa jadi satu cara untuk mencegah alergi kamu lagi. Dan jangan lupa untuk tetap olahraga ya, agar stamina tetap baik dan sistem imun meningkat. Tidak kalah penting, hindari makanan pencetus alergi. Ganti cemilan dengan buah seperti apel, pir, dan papaya. Ganti makanan-makanan yang bikin alergi itu apa, diganti. Jadi diatur kembali menu makanannya. Misalkan telur bisa disubitu sama protein lain, misalkan tahu tempe, bisa kan. Atau telur dijarankan, misalkan biasanya dia makan satu minggu itu setiap hari makan telur. Ini dijarankan dua kali seminggu. Yang lainnya diganti tahu tempe. Jadi kan asurpan proteinnya tetap ada. Menyihatkan, olahraga juga efektif kurangi resiko atau reaksi alergi. Berbanyak lakukannya di luar ruang yang kualitas udaranya bersih dan baik tentunya. Dengan dia daya tahan imunitas yang meningkat, alergi itu turun. Tapi tidak akan hilang. Jadi kalau misalnya asur-asur pasti ada asupan-asupan lainnya. Misalkan vitamin atau apa dia pasti ada. Jadi daya tahan tubuh yang tinggi, otomatis dia merasa alerginya hilang. Dia merasa. Belum tentu alerginya hilang. Kebiasaan baik lain yang juga baik dalam penanganan alergi, diantaranya berbanyak minum air putih, menghindari paparan polusi dan asap, serta senantiasa hidup dalam pola yang sehat. Oh iya, kenali penyebab alergi, supaya langkah menghindari pencetusnya dapat lebih tepat sasaran. Selain menghindari makanan-makanan pemicu alergi, olahraga bisa jadi satu. Upaya untuk mencegah alergi timbul lagi. Karena dengan olahraga yang teratur, sistem imun kita akan meningkat. Anggir Stamia Januari sudah melaporkan untuk NET.